Oke teman-teman, selamat datang kembali Untuk kali ini kita jarang buat nge-review hero baru Karena saya memalas orangnya Lebih semenjak saya sedang livestream ini di Motivi Dan banyak teman-teman yang di kolom komentar Meminta untuk nge-review Heronatan ini Jadi, karena gue sudah mencoba sebelumnya tadi di Classic Tapi escape mekanismnya kureng Kureng banget escape-nya dia Karena dari 3 skill-nya ini Dia satu-satunya escape mekanism menurut gue Dalam movement speed tambahan dari pasifnya doang Yang itu movement speed-nya itu kan benar-benar ada Dan attack speed-nya juga ada tambahan Kayak Cloud lah, ini kayak mini Cloud Karena dia stack-nya sampai dengan 6 Dan attack speed-nya itu dari 15% tambahannya Movement speed juga 7,5% 7,5% dikali 6 Bisa teman-teman hitung sendiri Ada sekitar 45% movement speed tambahan Jadi, emang gak beda jauh sama Cloud lah Untuk movement speed-nya Kenapa gue bilang ini mirroring banget sama Cloud Karena ada satu skill yang dia emang Emang entropy ini dibilang dia mirip banget sama Cloud Dari sisi pergerakan skill-nya Kayak battle mirror image Cuma bedanya dia punya attack speed yang sama Dan ini dari segi damage Dia gak jauh berbeda Damagenya itu benar-benar sama persis Bahkan bisa nyatu kebayangannya Jadi, kalau misalkan untuk tutorial Kayaknya kalau gue mendingan Get practice mode Jadi, lebih bisa banyak hal yang coba-coba Nah, untuk roll sendiri gue juga bingung sih Nathan ini lebih cocok kemana Karena dia itu kalau misalkan Mau kita jadiin ke arah jungler Dia bawa retribution Artinya dia gak bakal punya escape mechanism Karena skill-skillnya ini lebih ke poking Ini yang pertama, super position ini Dia lebih ngelakuin poking damage Kayak match-match pada umumnya Tapi balik lagi dalam arti Marshman Yang punya magical damage Terus juga ini dari interference-nya juga dia Lebih ke mainin sisi power Dan otomatis dia cuma ngedenay musuhnya Kalau seandainya musuhnya mau ngedeketin Nathan Ultimatenya yang tadi Summon entropy ini Ngebuat Nathan punya satu klon bayangan Satu klon Yang ini dari attack-nya Gak dijelasin berapa persen-persenalnya Yang artinya berarti Dia punya power Dari attack atau magic Bener-bener persis sama Dan makanya Gue kenapa lebih suka pake flicker Dan main di gold lane Karena menurut gue Nathan ini lebih bisa dioptimalin di gold lane Kayaknya ya Karena dia gak punya escape mechanism Escape mechanism itu Skill atau cara dia untuk escape Atau kabur dari serangan lawan Dan ini gak tau kenapa Nathan ini dari cara jalannya aja Lu liat ini Gedek banget gue ya Allah liatnya Gedek banget gedek asli Oke untuk itemization tadi sempet ada perdebatan juga di kolom komentar nih Motiviko sendiri Karena ini cukup unik banget dari Nathan sendiri Dia itu terkadang ini bikin item bisa hybrid Bisa ke magic juga Karena dia kan best damage-nya magic nih Kalau buat temen-temen liat Dia best damage-nya magic Stuck-nya itu by skill Dia pake skill Skill apapun itu bakal nambahin stuck banget Ini mainin di cooldown reduction Kayaknya bakal jadi jawaban untuk Nathan Gimana cara yang mempertahankan pasif Makanya disini mungkin itemization yang bakal gue rekomendasikan Yang pertama adalah magic shoes Magic shoes ini bagus banget untuk Memanfaatkan pasif dari si Nathan-nya sendiri Kayak misalnya kita ambil contoh Kita pake bot damage Disini kalau misalnya kita pake cooldown reduction Otomatis kita bisa manfaatin cooldown yang sangat cepat dari Nathan Nantinya bisa dimaksimalkan juga buat Ngestuck-in pasifnya ini sampai dengan 6 Karena increase movement speed Increase attack speed juga Jadi mau gak mau cooldown reduction Atau penggunaan skill Ini gak berhenti perluin banget sama Nathan Liat udah sampai 6 Dia juga bisa nge-spam lagi Movement speed-nya tinggi Bisa lari, bisa lari, bisa lari Bahkan dia bisa manfaatin skill 1 buat lari Dengan hanya 1 item Dan itu adalah dari magic shoes Liat cooldown reduction-nya cuma 10 Makanya gue tadi di awal-awal Pas ngeliat pasifnya Oke pasifnya mainin stack Tapi dia butuh mana juga Karena liat deh Dia setiap kali pake skill superposition Mananya kurangnya banyak banget Mananya kurang banyak banget Ini untuk pemilihan item Sebenernya banyak juga item yang bisa dipilih Kayak misalkan kita ambil contoh Kalau kalian masih mau mainin movement speed Kalian bisa ambil wind talker Wind talker ini item yang bagus banget Buat movement speed tambahan Apalagi buat marksman-marsman yang kehenatan Tapi kalau misalkan kalian butuh mana Kalian bisa pake endless battle Endless battle nambahin mana Ada cooldown reduction juga Yang ngebuat cooldown reduction kalian jadi 20% Ini artinya Kalian bisa lebih pasti lagi Untuk menggunakan Atau melakukan skill spam Dengan hero natan Kalo ilang kan dia movement speednya ilang tuh Kayak sayang aja gitu loh Kayak Lu bisa manfaatin ini Dengan movement speed yang tinggi Dengan cooldown reduction yang tinggi juga Tapi ya Keterbatasan mana juga disini Berpengaruh bagi natan Karena Dia marksman yang masih membutuhkan mana Karena ada beberapa marksman yang gak butuh mana Kayak granger Ambil contoh Ini kalo danem stacknya Ya lumayan lah Minimal bisa lari Kayak yang tadi gue bilang Kayak dia gak punya escape mechanism Atau sticker Makanya mungkin dengan menggunakan item ini Beberapa saja lah ya Beberapa cooldown reduction aja Ini udah cukup banget Untuk Maining stacknya Oke Selanjutnya kalo misalkan masih Pengen tambahan mana Kalian bisa ke thunder belt Karena thunder belt ini Bener-bener bisa Menambahkan mana regeneration Cooldown reduction juga akan Sangat berpengaruh Disini 30% jadinya Buat temen-temen yang masih ngeliatin Dari segi cooldown reductionnya Terus Kalo misalkan emang Mau mainin Movement speed atau pasifnya Ini 3 item ini udah bakal jadi jawaban banget Bagi natan Karena Kalaupun dia dikejar Kayak tadi Dia ada Thunder belt effect Ada slow effect Jadi Movement speed Ini untuk escape nya Bener-bener Apa ya Bisa dimaksimalkan banget Nah Tapi 3 item ini kan gak punya damage Ya kan Dari segi item Kayak magic shoes Endless battle Terus kalo misalkan Dengan thunder belt Ini kan kayak gak ada damage Nah coba kita bikin damage Kalo kita bikin damage Artinya kita bikin Coba item-item yang Bener-bener punya damage Kayak Airbus battle Terbasiskan fury Correction side Juga bisa disini Salah satunya Kalo DHS sebenernya Mungkin agak licik sih Karena Bot ini Bener-bener tinggi banget Dari segi damage nya Cuma Kita coba disini ya Kita coba gimana caranya Kita nemuin Kira-kira Mana nih Yang paling Bisa dimaksimalkan Dari Nathan ini Kalo attack speed Ini sih oke banget Karena apa? Karena Per damage Kayak biasa ya Marsman Dengan attack speed Kayak basic banget Ini udah bakal Bener-bener sakit banget Dan kalo misalkan Mau Diliat bedanya Mungkin diliat bedanya Kalo misalkan Si Nathan ini juga Pake ultimate nya kali ya Karena attack speed nya Lebih optimal Passive nya juga Lebih mantu-mantu Jadi kalo kalian Mau main damage Dan attack speed Jadi kayak Nathan punya 2 playstyle Sih kalo menurut gue Bahkan 3 Bahkan 3 Ini baru attack speed ya Coba kita Halain lagi Gitu loh Gimana Kita coba Nathan Pake item magic Gue Belum tau Item magic Apa yang cocok Untuk Nathan Sejujurnya Karena yang kepikiran Di otakku pertama kali Ketika oke ini hero Butuh banget attack speed Jadi kayaknya gue Bakal bikin Bulu Karena bulu ini Identik banget Untuk hero-hero Yang memiliki attack speed Let's say apa harit Salah satu contohnya Dan Gak tau kenapa Gue kepikiran sama ice queen one Karena Kayaknya ice queen one ini Punya efek yang Lebih mengerikan Daripada Item-item lainnya Di magic Lalu kita coba di magic Dia keluar dari Damage pasif Dan magic nya Bisa ketikal bahkan Cuma Jeleknya Attack speed nya Kagak ada Kalo kita kagak ngeskill Kita harus ngeskill Attack speed nya Bener-bener gak ada Tapi ini magic damage nya Tinggi banget Cuma gak setinggi DHS Nah makanya Kenapa menurut gue Best build Untuk Nathan Itu adalah bawa DHS Karena Kalo misalkan kita ambil Contoh DHS ini Kan ambil attack speed juga ya Kalo misalkan Dipakein bershaker Endless juga Kayaknya udah cukup banget Kita bisa liat perbedaannya disini Kayak Dari sisi damage Dari sisi heal Dari sisi movement speed Juga berpengaruh DHS bisa jadi salah satu item Wajib kayaknya Buat Nathan Dan Nathan ini Kayak yang tadi gue bilang ya Kayak Kalo misalkan dia ini Hero yang minim banget Escape mechanism Jadi kalo misalkan dia terancam Kayak gini Dia diserang Di dalam turret Tiba-tiba gak punya escape mechanism Dia bakal heran Dia bakal Dia bakal pusing sih Lebih tepatnya Dia bakal Bener-bener kesulitan Untuk Memundur Nah jeleknya Nathan Bayangannya itu Gak bakal nyerang Kalo seandainya tubuh aslinya Gak nyerang Ini Ini mungkin yang harus Diperhatikan juga Sama temen-temen Kalo misalkan Penasaran sama Nathan Dia gak bisa pake skillnya Untuk ngepush Kalo gak ada minion Kalaupun ada Kayak gitu Dia harus Numbalin diri dia dulu Jadi dia gak bisa backdoor Menurut gue Bagus gak bagus sih Bagusnya ya Kalo misalkan Kalo bisa backdoor Kayak battle mirror image gitu Tau kan skill 2 nya Kalo udah Dia kan kalo dipasang Dia bisa Nembak gitu kan Kalo ini gak Bahkan gini Kalo misalkan gue deketin Bayangannya Tuh Dia gak nyerang Tapi kalo misalkan Kalo misalkan Gue nyerang Bayangan gue nyerang Tuh Bayangannya tuh gak bakal nyerang Kalo seandainya Tubuh aslinya gak nyerang Jadi kayak Am Ya Positioning mungkin Yang harus diperhatikan Sama nih hero Karena Dia punya Power Untuk ke sisi power Dia punya skill Untuk ke sisi power Lebih tepatnya Wah Sekarut musuhnya Sekarut musuhnya Sekarut Flicker Ulti Terus apa Gak mati musuhnya Battle mirror image Versi diem Dan versi bisa nyatu Bisa escape Kenapa bisa escape Karena Gue ambil contoh ya Kayak misalkan Gue di posisi kayak gini Gue di posisi kayak gini Otomatis gue kayak Dalam ancaman dong Kayak gue bisa diserang Dari Turet Salah satunya baru Ngomong turet Diserang aja sama turet Udah itu mulai dulu Kayak gitu kan Terus gue pake ini Gue lari Gimana caranya Garis ini bisa narik gue Nenuker posisinya Gede juga Kalo misalkan gue mau nyerang Atau gak Gak bisa kalian tembok Sat Wah Diserang Ah Diserang tower Sat Escape Kayak gitu Ya Basically mirrornya itu Bener-bener Buat narik Gitu loh Buat narik doang Tapi gak bisa ngelewatin tembok By the way Dan gak bisa ngelewatin titik Dimana Lu itu tengah-tengahnya Bener-bener Ngeluarin bayangan Cuali kayak tadi Bisa dong berarti Oh bisa cok Oh tapi iya tembok Tembok Tapi Berat untuk dilewatin Ini Berarti tembok itu harus nempel banget ya Dia nempel Bersatu Jauhan Bersatu Gue bisa nge-tartle kayak gini posisinya Kenapa saya menyerang ya Gantung Gue bisa check map Gue bisa check map kayak gini berarti March main positioning banget nih hero ya Tapi balik lagi ya Oh iya Ada satu tips juga Ada satu tips juga dari mobile agency sendiri Bahwa Ultimate-nya Nathan ini Bisa Apa ya Bisa putus Kalau seandainya dia Terlalu jauh Jangan kejauhan tuh Dia hilang bayangannya Nah kayak gitu lah Escape mechanismnya Ya Sepertinya kayak gitu aja sih Untuk beberapa What do we call? Beberapa Review Bagi Nathan Jadi kesimpulannya adalah Nathan ini adalah hero marchman Tanpa Tanpa escape mechanism Satu-satunya escape mechanism yang gue temukan adalah Seperti ini Terus gue pencet lagi Sekabur Sama halnya Kalau misalkan gue pengen kabur ke sisi lainnya Tidak bisa pencet lagi Untuk ngecek turtle setup lord Dia bisa manfaatin ini Pakai bayangan dia disini Terus dia Bukuin lordnya Dia mainin kayak gini Naik Tarik pulur Maju mundur Bayangannya telah ngehit Karena bayangannya gak bakal ngehit siapapun Disini juga gue bisa Buat open map Dia bener-bener marchman yang punya power di Apa ya Gue nyebutnya di observing Observing lawan kayak gini Dia dapetin informasi Vision dan segala macem Dia bisa dapetin potensi buat Kapan dia nge-gang Kapan dia nge-kill di bagian mid lane Dia bisa buka map juga kayak gini Makin jauh makin jauh Bahkan tembus dari tembok kesininya Bisa dateng juga Buat ke arah jungle Kalau mau main rusuh Ini pokoknya escape mekanismnya Cuma dari mapping Jadi dapetin informasi dari ultimate nya Kalau misalkan ada musuh Dia bisa mundur Dan itu satu-satunya Dan ini kayaknya menurut gue Satu-satunya escape mekanism dari Nathan Ultimatenya Dengan informasi yang bisa didapatkan Udah sisanya dia pake skill Bener-bener buat maksimalin Movement speed dari stack Dan kalau misalkan temen-temen juga Mau dapet tips and trick nya Ini sebenernya stack nya berpengaruh Sesuai sama jumlah minion Jadi kalau misalkan minion nya itu makin banyak Atau target yang di hit nya makin banyak Stack nya makin cepet 3 6 6 6 6 6 6 6 Stack nya 6 Itu mungkin secara bermainatan Udah sekian aja Tutorial dari gue Intinya Apakah masuk meta Mungkin masuk meta Tapi Masih kalah sih Harusnya sama asasin-asasin Karena Ini gak punya escape mekanism So Kureng banget Kecuali kalau dia di cover Sama tank-tank gede Sekian aja kalau gitu Review hero Nathan Semoga Nanti bakal ada Kesempatan untuk review-review Kera-lain Gue KB Mohon pamit berdiri Jangan lupa untuk subscribe Di Youtube Dan di Nimo Jangan lupa untuk nonton juga gue di Nimo Nimo.tv Peace Let's go Belejtos